Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Yansen Lim Oke, jadi karena kemarin gue udah bikin fort dan kalian banyak yang milih hero fighter ya, Balmon Sebenernya semua hero itu bagus, tapi tergantung usernya bisa manfaatin skillnya apa enggak Kalau Balmon ini kelebihannya itu karena ultinya ini serangannya cepet Terus ngasih true damage juga, jadi bisa instant kill kembali Ke lawan kalian, nanti bakalan kita bahas ya Oke, langsung aja untuk emblemnya, disini gue rekomendasiin kalian untuk pakai emblem fighter, settingannya kayak begini Terus bisa juga pakai emblem assassin, settingannya kayak begini Atau common physical emblem, settingannya kayak begini Tapi beberapa kali gue coba itu lebih enak pakai emblem fighter sih ya Walaupun sebenernya ada aja yang pakai emblem tank, tapi rasanya lemes banget Kalau misalkan pakai Balmon di setting tank Untuk itemnya gue rekomendasiin kalian buat pakai bullet yang ini Disini kita beli course helm, karena makhluk ini nyirangnya dari jarak deket ya Biar lawan kalian ini pada kena damage pas nempel-nempel sama si Balmon Terus blood last egg sama berserker fury juga penting ya Soalnya serangan utang Balmon ini pakai skill 2-nya Jadi bakalan nambahin HP-nya sama kasih critical damage Untuk battle spellnya kalian bisa bawa flicker buat di combo sama skill 2-nya Bisa bawa sprint, verify, ataupun Aegis juga boleh ya Oke langsung aja kita lanjut ke pembahasan skillnya guys, let's go! Jadi untuk pasifnya si Balmon itu, setiap kali kalian ngekill minion ataupun monster jungle Kalian bakalan dapetin tambahan HP sebesar 5% dari maksimum HP kalian Tapi ini kalau kalian yang ngekill ya Jadi misalkan lagi kill minion, tapi ternyata last hitnya itu kena serangan minion Bukan serangan kalian, itu kalian gak akan dapetin tambahan HP Kalau tadi minion sama monster jungle nambahnya 5% Sekarang kalau misalkan kalian berhasil kill hero lawan Kalian bakalan dapetin HP-nya itu sebesar 20% dari maksimum HP Balmon Jadi kalau lagi jadi offliner, kalian bisa manfaatin ini buat buy one sama lawan ya Kalian nyerang mereka itu deket-deket minion, biar HP kalian bisa nambah pas kalian ngekill minion itu By the way, untuk pake skill-skillnya itu si Balmon gak konsumsi energi ataupun mananya ya Sekarang skill 1-nya Skill 1 ini bisa kalian arahin, terus jaraknya cukup jauh ya Kalau kalian pake nanti si Balmon bakalan ngedash gitu, terus bisa nembus dinding Di sini kalau Balmon nabrak minion, monster jungle, lord ataupun turtle, itu si Balmon bakalan bisa nembus gitu ya Dan si minion sama monster jungle itu bakalan kena damage plus kena knockback dikit gitu ya Tapi kalau misalkan Balmon nabrak hero lawan, dia bakal berhenti, gak nembus Dan lawan yang ketabrak sama skill 1 ini bakalan nerima physical damage sebesar 150 plus 60% total physical attack Plus efek slow sebesar 40% selama 2,5 detik Jadi kalian pake skill 1 ini buat ngejar lawan atau buat lari dari kejaran lawan Selain itu bisa dipake buat awalan kombo sama skill-skillnya juga Jadi langsung aja kita bahas skill selanjutnya guys Oke sekarang skill 2-nya Ini serangan utama Balmon ya Serangan ini sifatnya area, pas kalian pake nanti si Balmon bakalan muter-muter gaji gitu selama 3 detik Pas lagi muter bisa kalian gerakin kesana-sini ya Terus misalkan ada hero lawan yang kena skill ini, mereka bakalan nerima physical damage sebesar 50 plus 50% total physical attack Dan damage-nya ini terus menerus selama skill ini aktif Jadi Balmon bakalan ngasih damage sebanyak 7 kali gitu Terus uniknya disini Kalau skill ini kena lawan itu, damage-nya bakal semakin meningkat sebesar 25% Jadi damage serangan ke 5 sampai ke 7 itu damage-nya udah meningkat sebesar 100% guys Terus skill ini juga bisa ngeluarin critical damage Jadi misalkan kalian beli item bersikur fury Nanti serangan skill 2 ini ada kesempatan untuk ngeluarin critical damage juga Jadi kalian pake skill ini buat clear minion Usahain semua minion kena damage Bisa buat jungling juga, sama buat nyerang lawan Tapi kelemahannya itu si Balmon kan jalannya agak pelan ya Jadi biasanya kalau kalian kena skill 2 ini, lawan kalian bisa kabur Kombonya itu, kalian pake skill 1 dulu biar lawan kena efek slow Habis itu kalian pake skill 2-nya sambil deketin lawan terus Disini pas pake skill 2, kalian bisa pake regen Bisa pake battle spell juga, kayak sprint biar jalannya makin cepet Bisa pake flicker juga Tapi kalau misalkan lagi muter, kalian pake skill 1 ataupun skill 3 Nanti Balmon bakalan berhenti muter ya Atau kalau misalkan habis kalian pake skill 2, kalian pencet skill 2-nya lagi Juga Balmon bakalan berhenti muter Kayak yang tadi gue bilang, manfaatin skill ini buat lawan musuh Sambil deket minion supaya kalian bisa dapet tambahan HP Oke sekarang skill 3-nya, jadi skill ini bisa diarahin juga Bentuknya kayak begini ya By the way, kalau misalkan kalian baca deskripsi skill-nya Biasa muntun itu nulisnya serangan skill berbentuk kipas Itu maksudnya bentuknya kayak begini ya Jadi kipas yang ini guys, bukan kipas wadesta begini ya Nah, pas kalian pake skill ini, Balmon bakal gebuk tanah gitu Tapi bakalan ada delay sebentar ya Gak lama sih, jadi gak selama ultinya Lolita Terus lawan yang masuk di area skill ini bakalan nerima physical damage Sebesar 300 plus 100% total physical attack ditambah 20% true damage dari HP lawan yang udah hilang Nih, kalian lihat ya Pas HP-nya full, damage-nya segini Damage pas HP-nya udah kurang, bakalan naik jadi segini Terus pas HP-nya sisa sedikit, damage-nya makin gede juga Ini paling gede damage-nya pas HP-nya tinggal 1.4 gitu ya Selain nerima damage, lawan yang kena geprek itu bakalan nerima efek slow juga Sebesar 40% selama 2 detik Skill ini bisa dipakai ke semua unit lawan ya Jadi bagus banget dipakai buat nolong turtle ataupun lord Tapi untuk makanya, kalian usahain tunggu HP-nya sisa 1.4 ya Jadi damage-nya bakalan gede biar langsung mati Karena kalau misalkan masih awal-awal HP-nya full Kalian pakaian skill ini itu damage-nya bakal kecil banget guys Untuk kombonya, biasanya skill 1 dulu Terus skill 2 kayak tadi Pas lawan udah sekarat, langsung geprek pake skill 3 Bisa skill 1, langsung skill 3 juga Misalkan lawan sudah sekarat ya Atau di combo sama flicker Tapi kalian harus cepat pakenya guys Oke, kayak biasa gue ada tips buat kalian ya Jadi buat pake Balmon itu prioritasin untuk upgrade skill 2-nya dulu Yang muter-muter itu Habis itu skill 3-nya pas udah bisa Selanjutnya terakhir skill 1-nya Balmon ini biasanya jadi offliner ya Kalau gak main hyper carry Biasanya gue prioritasin untuk beli item jungle raptor meset dulu Balmon ini bagus banget buat lawan hero-hero yang gak jago kabur ya Jadi dipepet terus pake skill 2-nya Nanti bakalan kena damage dari skill 2 Plus efek burn dari curse helm Soalnya si Balmon ini lumayan tebal HP-nya untuk hero fighter Untuk lawan Balmon, kalian bisa pake Kimmy Yang bisa jalan terus sambil nyerang Cyclops ataupun Wanmon juga bisa Intinya hero-hero yang bisa jaga jarak Supaya gak kena skill 2-nya Balmon Tapi mereka bisa terus kasih damage ke si Balmon ini Oke, disini gue ada sedikit kesalahan user Balmon ya Kesalahan pertama itu kalian gak manfaatin minion pas lagi buy 1 sama musuh Kayak yang tadi gue bilang ya Si Balmon itu kalo lagi buy 1 di deket minion Nanti HP-nya ini bakalan nambah pas dia ngekill minion itu pake skill 2-nya Ataupun basic attack ya Jadi kalian bakalan lebih unggul HP-nya daripada lawan kalian Kesalahan kedua itu pake ulti-nya gak tepat Ini udah kesalahan paling fatal sih ya Jadi gak efisien banget Jadi kalian itu salah banget Kalo pake Balmon awal-awal langsung keluarin ulti-nya Karena damage-nya itu bakal kecil kalo HP lawan masih full Jadi pake ulti-nya itu nunggu HP lawan sisa 1 per 4 Atau kalo lawan lagi berkerumun Sekali geprek misalkan bisa dapet banyak gitu ya Kalian boleh aja geprek pas HP mereka masih setengah Jadi semuanya bakal sekarat dan temen kalian bisa gampang kill mereka Jadi main Balmon itu harus pinter-pinter atur timing ulti-nya Karena kalian bisa nyolong Lord ataupun Turtle pake ulti-nya ini Oke, gitu aja video kali ini Thank you buat kalian yang udah nonton video ini Kalo masih sempet buat video lain sebelum nonton request hero yang spesifik Mungkin next gue bakalan bahas hero tank dulu ya Karena hero tank masih dikit banget gue bahas di channel ini Nanti bakal gue bikin fort lagi untuk hero tank-nya yang mana aja Kalo kalian suka sama video ini boleh di-like Kalo gak suka boleh di-dislike Yang mau bantu subscribe juga monggo Thank you so much Selanjutnya gue bakal kasih montage singkatnya ya Oke, gue Yansen Lim pamit undur diri See you in the next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax